Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tabalong pinta seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam proses penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS Pemilu 2024. Upaya tersebut dilakukan agar daftar pemilih Tabalong nantinya benar-benar akurat. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Saviani melalui sambutannya yang disampaikan asisten pemerintahan dan keserasian data Tabalong, Pebriyadin Hafiz. Saat pelaksanaan rapat play note terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Tabalong, Rabu 5 April 2023 di Gedung Sarabakawa Tanjung. Yang meminta agar proses validasi daftar pemilih sementara dapat melibatkan seluruh unsur masyarakat, sehingga data yang didapat betul-betul sesuai dengan realita di lapangan. Selain itu, ia juga mengharapkan partai politik selaku peserta pemilu untuk ikut serta mengawasi proses penetapan DPS menjadi DPT, agar memperoleh data pemilih yang bersih. Sehingga pemilu 2024 di Kabupaten Tabalong dapat perjalanan aman, sukses, dan tanpa sengketa. Saya sudah meminta kepada semua petugas pemerintah yang ada pemilih atau pemerintah, para penawas penurangan dan pendidikan desa, para loran dan kades, serta para pengurus atau pendidikan desa dan pendidikan untuk menajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyusunan data pemilih. Sehingga data pemilih sesuai realitas di masyarakat, yakni yang tidak diperlengisara sudah tidak ada di atas, sedangkan yang diperlengisara telah masuk di dalam daftar. Di samping itu, Bupat Tiana juga turut mengapresiasi kerja PPS, Pantarlih, dan penyelenggara pemilu lainnya yang telah bekerja lembur bahkan larut malam dalam proses penetapan daftar pemilih sementara. Dari rapat pleno ini diketahui, dari hasil pencocokan dan penelitian oleh 903 Pantarlih di 121 desa dan 13 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan, data pemilih sementara Tabalong yang aktif mencapai 187.008 pemilih. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.